Hai assalamualaikum Hai semua selamat datang di channel momika kitchen di video kali ini momika mau berbagi resep ubi kopong Hai ini rasanya enak banget crunchy dan bagian dalamnya kopong seru banget sih makan ubi kopong ini nah buat temen-temen yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya simak videonya sampai habis ya terima kasih untuk bahannya disini aku ada 350 gram ubi orange yang sudah dikukus dan ini ubinya sudah dihaluskan dan juga sudah dingin lanjut kita masukkan ubinya ke dalam wadah yang lebih besar kemudian tambahkan dengan 80 gram tepung tapioca 35 gram tepung maizena 30 gram gula pasir sedikit garam tambahkan juga vanili bubuk sekitar 1 per 8 sendok teh jadi sedikit aja aduk dan uleni hingga tercampur rata kini aku lanjutkan menguleninya dengan tangan pastikan tangan kita bersih atau sudah cuci tangan uleni hingga tercampur rata dan membentuk adonan dan ini adonannya udah cukup kita ambil sedikit adonan lalu bulat-bulatkan supaya hasilnya sama teman-teman bisa timbang atau pakai sendok takar ya kita bulat-bulatkan sampai selesai ini adonan yang sudah dibulatkan akan aku goreng tuang minyak ke dalam wajan dan kita panaskan dulu minyak gorengnya kalau minyak gorengnya sudah panas kita masukkan adonan ke dalam minyak lanjut ini digoreng dengan api kecil aja sampai permukaannya kokoh jika sekiranya permukaannya sudah kokoh kita kempiskan satu persatu seperti ini sampai benar-benar kempes jangan khawatir karena setelah ditekan dia akan kembali bulat seperti semula kita tekan-tekan berulang kali sampai bola-bola ubinya ini matang dan kulitnya itu kering ya kalau sekiranya udah kering dan bola-bola ubinya ini udah matang boleh kita angkat dan tiriskan lalu goreng kembali sisa adonan sampai selesai ya dan ini bola-bola ubi kopongnya sudah momika goreng semua ada satu yang tadi momika gunting dan hasilnya benar-benar kopong dong dan sebagian ubi kopongnya udah masuk perut teman-teman tadi tuh sambil digoreng sambil dicemil juga ini akan aku taburi dengan susu bubuk karena aku enggak ada gula halus teman-teman juga bisa menikmatinya dengan selai coklat atau anything sesuai selera yuk kita lihat sama-sama bagian dalamnya ini bola-bola ubinya akan aku gunting secara perlahan bagian dalamnya seperti ini teman-teman ini enak banget ya lembut tapi dia tuh crunchy bikin pengen makan lagi dan lagi enak banget buat nyemil buat temen ngopi atau temen ngeteh temen-temen bisa cobain di rumah masing-masing ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh